Dan Jokowi Dodo, apa yang bisa kita lihat? Ya ada dua hal yang bisa saya baca juga. Pertama memang Pak Prabowo memperhatikan apa yang katakan menjadi endorse dari Pak Jokowi. Yang kedua juga bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat... Pak Ujang, mohon maaf kita kembali ke Kertanegara, kita mendengarkan pernyataan dari seorang Oto Hasibuan. Ditugaskan apa oleh Pak Pak Prabowo? Menjadi kita, Pak. Menjadi kita, Pak. Menjadi kita. Menjadi kita. Menjadi kita. Menjadi pembahasan apa yang dilakukan. Iya. Saya mendadak tadi di telepon, minta datang ke sini. Bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo ya. Pertama yang terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perkembangan khusus bagaimana agar negara kita ini baik. Perkembangan mengenai hakim juga di bulangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Wakil Menteri Hukum dan HAM? Wah, ya, 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 ya. Ada ketemu ya. Sempat ngobrol, Pak? Belum, belum. Belum banyak ya. Saya say hi aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM? Atau menerit jangan-jangan nih, Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya Pak Presiden. Tadi spesifiknya disini soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum, ya kan? Soal bagaimana, soal pengadilan, soal hakim, itu saja. Besok ada panggilan kehambalan, Pak? Ya, belum, 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 ya. Jadi nanti, ya, tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langkah jam 2 lah, gitu ya. Jadi kita langsung kesini. Sudah penandatangan dari fakta integritas? Ya, tentunya semua, semua kan pasti tanda tangan kepada integritas. Sebab, sebagai orang yang bantu Presiden harus kita komitkan, harus komit untuk membantu beliau. Jadi saya kira tanya aja lah ya nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya, itu dia pernyataan dari Oto Hasibuan yang tadi menyebut, ditanya, dipanggil pertama mendadak. Kemudian tadi obrolannya soal hukum dan juga soal nasib hakim. Ini menarik ya, apa yang Kang Ujung bisa baca? Posisinya apa nih, Wakil Menteri? Ya, bisa jadi Wakil Menteri hukum dan HAM mungkin ya, kita tidak tahu juga. Yang kedua, ada badan baru yang kita tidak tahu juga. Oleh karena itu, kita tunggu memang pengumuman dari Pak Prabowo. Tapi apapun itu, Pak Uto kan memang ahli dihukum. Tidak mungkin ditepatkan di yang lain. Tetapi kita lihat juga, kita uji ya. Misalkan ketangguhan Pak Uto sebagai lawyer ya, sebagai ahli hukum. Dari kasus-kasus yang banyak sekali. Yang banyak sekali ditangani, mungkin sukses. Tapi kita lihat ketika misalkan memimpin birokrasi, sukses enggak. Kita tunggu, apa namanya, tantangan memimpin birokrasi itu. Karena kita tahu dulu saya masih ingat, Mbak, kalau boleh saya, apa namanya, men-spil di sini gitu, bahwa dulu saya sangat kagum dengan Pak Nadiem. Saya 17 tahun jadi dosen, ingin merubah, mentransformasikan Gojek, kesuksesan di pendidikan. Tapi ternyata tidak bisa ketika masuk, apa namanya, birokrasi agak sulit begitu. Makanya dapat kritikan, termasuk pajak yang mengkritik. Artinya, sehebat apapun tokoh itu, katakan Pak Uto, ahli pakar hukum gitu ya, praktisi hukum, ya kita tunggu karya nyatanya ketika sudah menjadi wakil menteri atau kepala badannya, tugas kinerjanya akan diukur. Orang itu akan menilai dengan kinerjanya, dengan karyanya, bukan yang lain. Karena itu kita bisa ukur kinerjanya dan karyanya ke depan begitu. Kita tunggu, ada sejumlah nama juga mungkin yang akan diprediksi. Masih akan terus bergantung.